Halo guys, ini video saya yang kedua Sesuai janji saya, saya mau sharing tentang pengalaman-pengalaman saya Memang mungkin pengalaman saya sederhana, tidak sewah teman-teman yang lain Tapi paling tidak saya mau berbagi sama teman-teman Mungkin video yang saya acak atau tips-tips video yang saya bikin mungkin acak Karena kadang saya keluar inspirasinya ketika saya ngopi, pagi ngopi baru keluar ide Nah, saya mau sharingkan sama teman-teman Kali ini video yang kedua saya bikin bagaimana kita sukses dalam menjalankan usaha Dengan kita konsisten dengan waktu Sederhana saja, saya mau bikin videonya supaya tidak bosan Singkat-singkat saja, mungkin 3 menit, 4 menit Supaya teman-teman yang menyaksikan video saya tidak bosan Bisa dicerna dengan baik dan cepat Nah, kita perlu konsisten waktu Kita usah harus konsisten waktu Sebagai contoh, kalau saya pagi, di dekat rumah saya ada yang jual pecel Nah, dia konsisten waktu setiap setengah 4 pagi, dia sudah buka Jadi orang yang lari pagi, orang yang berangkat kerja pagi, subuh, dan lain-lain Sudah bisa memastikan bahwa pecel ini dijualnya pagi Atau mungkin kita serambi lewat tempat itu, sering lewat kok sudah buka ya Nah, kalau kita konsisten waktu, ketika kita perlu, ketika kita lapar, bingung subuh-subuh mau nyari makan di mana Nah, teman-teman, kita pasti akan ingat gitu Oh iya, di sana pagi sudah buka gitu ya Subuh sudah buka, nah biasanya lari ke situ Nah, akan menjadi problem ketika kita lapar, yang biasa subuh dibuka, kita datang, orangnya tutup gitu ya Atau sering tutup gitu Jadi, tidak worth it banget Makanya konsisten waktu sangat perlu Supaya ketika kita punya insting mau sarapan di sana pagi-pagi, sarapan pecel Pas datang, pecelnya sudah siap gitu ya Teh angetnya siap, masih enak gitu ya Jadi, terjawab sudah segala kelaparan kita di pagi hari Tentang konsisten waktu Atau mungkin Dulu saya waktu masih ngekos setiap jam 7 malam Pulang kerja, santai-santai Jam 7 itu ada nasi goreng Jam 7-an dia lewat di depan kos saya Dan dia membunyikan Apa namanya Kentongannya Tung-tung-tung-tung Nah, berarti itu nasi goreng Di Surabaya jam biasanya sore-sore ada orang jual nasi goreng keliling Pakai kentongan Tung-tung-tung Nah, konsisten waktu Jadi, ketika jam 6.04 sudah lapar Bingung mau nyari makan Mau makan, mau bikin sari mie Males Ah, karena jam 7 pasti ada nasi goreng gitu ya Jadi, akan bermasalah ketika jam 7 Biasanya pukul kentongan di situ Orangnya tidak datang Masalah buat perut kita Emosi Nah, kalau tidak emosi Ntar Marah-marahlah dan lain sebagainya Jadi, konsisten waktu itu sangat perlu ya teman-teman Sama Kita, teman-teman yang bergerak di bidang jualan kaos, jasa cetak dan lain-lain Kita harus konsisten waktu Kapan kita buka Kapan kita istirahat Kapan kita tutup Itu harus jelas Dan itu harus konsisten Karena apa? Ketika kita tidak konsisten Ketika orang datang kita tutup Itu membuka peluang atau celah Buat vendor lain Menerima jasa kita Jadi, aduh datang ke kita Tutup mulu Ya, mau gak mau Orang gak mungkin akan datang ke tempat kita lagi Jadi, penting teman-teman Konsisten waktu Jangan sampai kita Waktu Pagi hari Mau tanya-tanya Di WA Chatting Selamat pagi Chattingnya jam 9 Tapi gak dijawab Jawabnya nanti jam 1 siang Karena habis Apa namanya Tidurnya sampai subuh Jadi gak kebangun Kerjanya jawab WA Chattingan gak konsisten Dan itu akan sangat bermasalah Waktunya kita tidur Malah kita baru Posting Di sosial media Di Facebook Di IG Waktu kita tidur Mereka posting Giliran postingannya Pagi dijawab Kita masih tidur Jawabnya jadi slow response Itu akan bermasalah Makanya teman-teman Kalau kita mau Usaha kita semakin berkembang Ayo kita konsisten waktu Seperti ini Apakah saya sudah konsisten Saya berusaha terus Karena Teman-teman di bengkel print Sudah ada tim Jadi mau gak mau Kita harus belajar konsisten Kalau gak konsisten Pasti membuka celah Untuk vendor lain Menerima segala orderan kita Nah Kita gak segera berkembang Usaha kita Yuk Kita konsisten waktu Itu dari saya Di video yang kedua Terima kasih yang sudah menyaksikan Jangan lupa di komen Jangan lupa di subscribe Ya Informasikan Di share-share Sebanyak mungkin Supaya saya terkenal Dan saya masuk TV Oh enggak Semua Untuk teman-teman semua Saya senang Bisa sharing Berbagi Bukan saya sharing Gini Orang yang paling sukses Dari Anda Justru malah Anda semua Yang lebih sukses Dari saya Namun saya Kecil Namun mau berbagi Sehingga Apa yang saya alami Bisa saya Sharingan ke teman-teman Itu Suatu kebahagiaan Buat saya Thank you Sampai ketemu Sampai ketemu di video saya Berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye